Nah kita lanjutin lagi Tamiya nya kali ini gua akan ngebahas Golden League kapan aja dia rilis kalian bisa lihat di sini limit event lalu ke limit exchange kalian bisa lihat di atas ya disini dibuka dari tanggal 3 di tanggal 24 bulan 3 sampai tanggal 2 bulan 4 artinya toko ini akan buka selama 10 hari lalu ini gua ada koin 1990 ini tuh dari event Golden League seminggu yang lalu ya Golden League yang kemarin jadi setelah Golden League nanti dia akan tutup setelah tutup dia akan hilang dulu dan balik lagi nah kalau kalian ada yang nanya Bang ini bisa nggak disimpan jawabannya bisa ya ini gua udah buktikan di Golden League kemarin enggak gua ambil sama sekali enggak gua tukerin ya kesini dan hasilnya ya masih ada tuh ya 1990 gitu jadi kalau kalian ingin tumpuk misalkan aku nggak mau ngambil reward yang ini nanti aja deh itu bisa kalian tumpuk aja sekarang kita akan coba masuk ke Golden League nya kalian pilih match lalu kalian pilih Golden League nah ini wajib kalian kerjakan setiap harinya 20 kali lalu di sebelah kiri ini ada map ya kita disuruh pilih satu diantara kedua ini yang mana ada passwordnya artinya tingkat kesulitan untuk kita bisa lulus di track ini itu hanya 17 persen gitu ya jadi saran gua kalian ambil yang eh ini ya yang persennya lebih tinggi lagi aja tapi kan bisa lihat ya kalian tahu ya ini track yang mana ini kalian tahu ya ini track dimana jadi sebenarnya track yang ada di sini itu itu sudah ada di chapter-chapter yang pernah kita lalui jadi eh ya kalau kalian ingin meriset ya ah gua nggak bisa kayaknya di sini kalian tinggal klik klik aja riset di sini dan kalian membutuhkan 50 Diamond untuk merisetnya gitu dan ini ada performa eh performa kalian ada data-data kalian dan kalau kalian udah menentukan pilih sini ya langsung aja di confirm lalu kita pilih musuhnya Nah di sini ada angka ya ada plus 40 plus 40 eh terus juga nanti tapi kok kenapa bisa nggak ada angkanya itu kenapa jadi poin yang di sini itu untuk dimasukkan ke sini ini kan ada 170 jadi kita kita membutuhkan mengalahkan mereka dengan poin-poin tersebut untuk mengisi di 170 ini yuk kita langsung cobain aja ya oke untuk normalnya kita dikasih 10 tapi ketika kita sudah mendapatkan apa namanya udah 170 tadi selesai itu nanti bakalan eh dapat tiket lagi tiket gratisan seuntuk 10 kali nanti kita cobain aja ya eh semoga masuk sih di sini hehehe hop waduh kemana lu hehehe dia juga kelontang itu ya udah kalau misalkan kelontang ya kelontang aja ya dan kita nggak dapet poin apapun di situ lalu kita coba cari lagi eh kita masuk lagi nah kita cari lagi yang maku set ini trek gila-gila aneh nih kegering masuk dong gua wah bujuk dah ini apa ini treksi apa ini hehehe wah ngeri parah ini suksesnya cuman sembilan dong enggak apalah ya kita cobain aja wah ngeri banget sini nah kalian kalau mau ganti spare part tinggal diklik di garasi aja nah kayak gini kalian bisa ganti-ganti gue coba ambil yang ini deh eh kita lawan nah ini ya ini kita dikasih sehari 10 kali tapi tenang aja kita nanti bakalan dikasih tiket kalau misalkan eh sudah menyelesaikan di 170 eh ini treknya neraka bro serius tuh itu membutuhkan eh banyak stat itu ya hehehe stability harus tinggi speed harus kenceng buat ngalahin dia eh kekencangan kayaknya kan bener masukkan masuk bro eh eh ya seperti itu ya jadi jangan kenceng-kenceng banget kalau misalkan di 9% tadi nah sekarang kita udah dapet di 70% ini agak lumayan oke sini kita masuk ini masih 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 apa namanya NPC ini ya masih NPC belum belum masuk ke player kayaknya kalau sudah 170 selesai baru kita akan masuk melawan player disitu eh kayaknya gua cukup di ini aja kali ya bisa lah ngelawan dia jangan terlalu kenceng banget takutnya nanti kelontang udah dua poin kita kehilangan sih disini kayaknya kalau musuhnya itu eh NPC nggak usah kenceng-kenceng banget ya salah gua harusnya gua turunin lagi speednya tadi tapi ini 70% kita lihat ya tingkat kesuksesannya dan pastikan jangan kalian kali dua ya hehehe karena ini di track nggak bisa kita cobain kan begitu kita lihat ya kita langsung eh lawan aja nggak kita nggak bisa setting-setting mobil kita untuk menyesuaikan trak tersebut kecuali kita tahu di apa namanya latihan dulu gitu ya di luar Nah itu bisa dirumets oke kita masuk nah disini kita akan dapat poin ya tuh dapat poin poin dan ini naik nih tuh ya kita dapat 40 dan ini tinggal 130 lagi untuk mobil kita finish ke sini ini poin dari mengalahkan si NPC dan dari 170 jadi berkurang jadi 130 untuk naik rank kita tuh gitu ya Nah ini nanti kita bisa dapetin nggak bisa diklik ya Oke lah tuh ya 40 170 dikit lagi pastikan di hari pertama kalian masuknya jauh ya karena kalau misalkan nggak dikerjakan ya takutnya nanti kalah sama player lain lo hehehe player lain duluan gitu ya aduh ini track yang tadi nih oke lah harusnya sih masuk mobil gua kenapa nggak masuk ya kekencangan ya kita coba sampai eh selesaiin ya oke masuk aman kita coba zoom aja jangan dulu membuat mobil kita kencang banget ya yang penting masuk aja saya dulu track karena ini NPC jadi eh hehehe main aman aja kayaknya ini udah oke sih ya untuk speed mobil gua ah ketabrak dong dia biasa kalau mobil kita ketabrak eh nabrak ya itu speednya turun dan kemungkinan kita bisa jadi collide nanti pokoknya performa mobil kita itu akan berkurang sedikit sih kadang sampai nggak berasa sih oke aman nah udah main aman aja ya hehehe kita nggak perlu kejar-kejaran cepet-cepetan ya cepet-cepetan waktu ya pokoknya kita lihat musuhnya aja kalau musuhnya cepet kenceng baru kita mainkan type best time kita tapi kalau musuhnya lambat santai aja ini kalau gua cepetin takut kelontang asli hehehe oke nah masuk ya oke 90 90 berarti tiga kali menang lagi ya tiga kali menang lagi kita akan naik rangnya eh ya wudhu 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 itu kalau yang ini kesulitannya dimana nih nih di tikungan kayaknya ambil yang 53 sih oke kita lawan avante napas masih ada lima lagi enggak deng 15 lagi karena gua ada tiketnya hehehe di Golden League sebelumnya gua udah menang beberapa kali ini coba kita cepetin eh nanti kita cepetin ya kalau sudah masuk ke interchange takutnya kekencangan dia wah kenceng bro eh oke aman interchance belum lap kedua ya masuk interchance kita harus punya suspensi tinggi bro karena kalau nggak ada suspensi nah disitu nanti lu kelontang bro tuh 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 bakalan terbang kalau tidak punya suspensi jadi wajib punya suspensi kalian oke dua kali lagi tujuh sembilan ini ah ini aja deh nah ini udah mulai player nih ah bisa nih bisa 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 ya kita kita lawan dia oke eh kalau nggak ya gua pakai speed segini coba deh kayaknya nggak kalah sih kalau udah ada yang 70 kalian ha ambil aja yang 70 jadi nggak nunggu-nunggu kita untuk menyelesaikan dua kali lagi nanti kalian bisa lihat ya apakah ini NPC atau player kalian tinggal lihat aja namanya disini kalau namanya itu nah ini player nih Jackie anak baik hehehe ini baik ini ini player ya karena kalau misalkan bukan dia tuh tulisannya black karena mobilnya kan black tuh nah karena udah 170 kalian bisa lihat disini nah ini ya ini current rank total point require yang tadi itu kan 170 dan ini udah nol tapi dia belum masuk jadi dia kita ada dua rang disini yang pertama coin yang ini ini kalau finish kita dapat reward dan yang tadi yang tadi 170 itu dapat reward kita lihat ya kita lihat ya disini jadi disini ada dua eh rengketnya nah ini ya buh nol persen buset hehehe wah gila ini sih nol persen serius lu nah ini pakai pelan aja kali ya kayak kita lawan nah ini kenapa nol bang karena sudah selesai gua udah masuk di sini kan tadi 170 170 udah masuk kan nah ini udah selesai berarti gitu paham ya maksudnya ya jadi ini lawannya tuh monster monster tuh lawannya itu NPC gitu aku pakai yang pelan aja lah pelan 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 eh yang pelan aja jangan enggak 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 satu terus ininya juga ini aja turunin ya kita turunin kemampuan kita gitu dan tadi yang rank itu kita tinggal memenangkan lagi pertandingan yang disini untuk masuk ke ranknya jadi paham ya kenapa bisa ada eh tadi ada ada lompatan putus wah salah dong gua oke aman oh nggak ada nggak ada lompat oh ada dong lompatan putus disitu nah itu tuh nah itu tuh waduh salah gua kita cobain deh cepetin ya semoga aman semoga masuk eh belum eh udah selesai finish ah kelontang hahaha ternyata ada lompatan disitu nah ini ada 80 oke kita ambil yang yang mudah aja sebentar kita ganti lagi tadi eh ini terus ininya disini ya jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya lawan NPC doang kok oke nanti kita lihat ya eh untuk ranknya kalau sudah masuk baru kita nanti mendapatkan rewardnya jadi rewardnya bukan bukan satu kali menang satu kali finish terus dapat reward seperti qualify beda ya kalau disini kalian harus naik rank dulu baru dapat reward rewardnya apa rewardnya itu ya koin ya koin buat beli di golden league shopnya oke oke finish nah bisa lihat disini nanti nah ini ya tuh membutuhkan 400 koin lagi untuk bisa mendapatkan rewardnya gitu ini participates in race racing complete win first prize loop opponent completed loh kok itu dapat poin juga kita nabrak ya IC nah ini ada 81 tracknya juga oke aman jadi nggak usah bingung ya kok itu gua nggak ada kok nggak ada poinnya karena memang poin poin yang awal itu buat naikin ranknya dulu setelah ranknya udah selesai baru kalian menyelesaikan tracknya apa namanya track yang tadi yang ada kotak hadiah baru nanti naik dan itu dapat poinnya ternyata dari tadi ya memenangkan memenangkan lapnya terus kita nabrak nabrak ternyata ada poin kita harus nabrak ternyata ah ah dia nggak ketabrak eh sudah ya nah itu ya oke ini data-data kemenangan kita dan tadi kita dapat berapa 65 poin berarti ya tadi ya oke kita coba selesaikan sampai dapat rewardnya ya mungkin videonya agak lama ini nggak apa-apa hahaha waduh 36% wah masuk nggak nih pakai ini bisa kayaknya sih nah ini kan gua udah 10 kali race nanti kita dikasih gratisan lagi 10 tapi menggunakan tiket nanti kita coba ya kayaknya bakalan kelontang di tikungan 90 derajat nah kayaknya kena disitu dah kita coba cepetin masih belum ya nah ini dia hop masuk nice masuk lap 5 aman masih aman bro hehehe oke nah selesai kita lihat dapat point nah tuh ya naik level naik ranketnya successful promotion oke nah setelah ini naik ya sudah kita dapat rewardnya ini dapat 70 dan kita dikasih 10 tiket untuk eh ya untuk bisa main lagi 10 kali lagi gitu ya tuh dan nanti ini kita bakalan yang eh apa namanya eh dapat dapat reward lagi bro ya jadi ini kalau kita selesaikan nanti ini dapat reward lagi jadi dia ada tiga ternyata ada dua deng pertama naikin naik ranket yang kedua ini ya udah itu aja nah setelah naik ranket nanti musuhnya ada ada angka lagi kita lihat ya disini eh waduh ini ada slope lompatannya tempatannya oh ini yang tadi ini yang melintir-melintir kayaknya gue tadi masuk disini deh kita ambil yang ini ya nah ada lagi kan tuh dan ini sudah mulai player waduh berkaiser eh kita coba lawan dia kali ya tapi semoga dia kelontang sih eh 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 kita coba ya nah ini kalian confirm nah disini kita udah mulai menggunakan tiket-tiket yang tadi yang tadi dikasih ke kita nah ini player kalian bisa lihat ya disini atau set dari settingannya aja udah kelihatan sih ya semoga dia kelontang sih semoga dia kelontang sih di sini nih kelontang nih hehehe harapan kita sih gitu karena dia menggunakan kayaknya udah full kuning ya waduh waduh diospada jatuh loh nah kan kelontang dia hehehe jadi kita harus bisa memprediksi ya memprediksi track dengan settingan si musuh kita musuh kita tuh apa dia mobilnya apa ya kan kalau misalkan kita ngeliat wah nih mobilnya bakalan kenceng nih terus kita lihat tracknya wah tracknya kayaknya dia bakalan sulit disitu yaudah kita lawan dia ambil gitu ya ada sedikit strateginya juga yang penting disini tuh kita finish bukan main kenceng-kencengan ya kecuali dia itu tidak kelontang nah itu baru main kenceng-kencengan contoh halnya seperti ini musuhnya kan gak kelontang eh musuhnya tadi kelontang ya jadi kita tinggal nyari masuk aja udah nanti dapat point tadi butuh berapa? 300 ya oke masuk ke lap kelima aman tinggal satu putaran ya oke nice tuh ya dikit lagi dikit lagi untuk bisa masuk ke ini ya tinggal nyari 140 point lagi dan kita lawan musuhnya yang di 70 dengan track yang kita lihat dulu bakalan keluar atau tidak dia ini waduh waduh tegak banget itu itu tegak banget asli wah ini sih ini sih musuhnya pada gampang ini cuman orang-orang pada kelontang disini nanti ini sih takutnya ya 71% oke kita lihat 70 nya siapa? spin viper eh bukan spin x eh bisa sih harusnya lawan dia nih bisa ayo sesama ya sesama ilmu jangan ganggu nih kalau gue pakai ini takutnya kelontang kekencangan mobil gue pasti kencang banget sih coba aja ya coba aja ya pakai ini tapi gue takutnya dia juga kencang nih oke kita masuk kalau terlalu kencang dan suspensi kita kurang itu bakalan kelontang nantinya di bouncing dan lain-lain dia pakai pemberat ya dua yang terlalu berat nah kita menang speed disini hop aman masuk lap pertama kita bisa bisa di posisi satu masuk lap kedua kita meninggalkan dia jauh gue tidak dibayangin oh dibayangin-bayangin oleh dia nih tinggal satu lap lagi dia kalah speed ternyata oke nice nah ya tinggal 70 lagi kita bisa naik rank 3 eh rank 1 tadi kan 3, 2, 1 oke dan nanti kita dapat dapat lagi ya koin lagi ya oke kita lawan yang ini cuman kalau bisa sih yang melintir-melintir ya cuman gue takutnya gue juga nggak masuk lagi disini eh ini aja deh kayak ini ya oke 70 nya oke lawan dia nah kita bisa melihat spare part dia apa aja gitu ya dengan cara klik investigate disini dan kita bisa tahu tuh oh dia menggunakan ini gitu ya dan apa namanya eh ini tuh bisa kalian dapetin ya yang investigate ini dari ketika kita masuk finish tadi ya oke yuk kita cobain semoga sih masuk sini gua satu guru satu ilmu please jangan ganggu wah dia pakai ban gede dong tapi speed gua masih unggul masih unggul di speed kita masuk lab kedua itu penyebabnya karena dia pakai ban ban besar sih ya karena ban besar itu torsinya harus banyak banget dia punya jadi disitulah gua bisa mengalahkan dia dan kita lihat apakah naik level rangnya udah 70 tuh ya nah ini karena rangnya udah naik kita confirm dan tinggal 5 lagi bro ya tinggal 1 kali rest lagi oke kita lihat disini di 78 main speed ya oke lah kita ambil aja dan musuhnya ini udah bukan bukan player lagi ini player sih ini player ya yaudah kita ambil yang kayaknya player juga sih ini yang sekiranya kita bisa kalahin aja ya karena memang kita cuma butuh eh satu kali rest lagi untuk kita bisa mendapatkan rewardnya kalian bisa lihat disini nanti oke cari yang gampang-gampang aja ya yuk asal jangan terlalu cepet si mobil kita padahal musuhnya gampang ya hehehe masuk lap kedua tabrak oh tidak ternyata masuk lap ketiga terakhir yes nah kita lihat dah apakah mendapatkan reward langsung tentu saja ya tuh kita dapat 150 dan juga 25 lumayan kita bisa menghemat bukan menghemat ya mengumpulin nabung diamond kita hehehe tuh nanti kalau sudah gitu ya jadi rewardnya itu tadi ada dua yang pertama reward dari rank kita yang kedua ini claim reward setelah menyelesaikan ini 710 baru kita dapat lagi seperti tadi jadi ada dua rewardnya ya dan kalian gak usah pusing lagi kenapa ada ada angkanya dan kenapa tidak ada angkanya disini gitu oke ya segini aja dulu untuk video kali ini hehehe yaitu golden league dan sekali lagi dicatat bahwasannya koin yang ada disini itu bisa kalian tumpuk ya tuh gua ada tadi 990 dan dan juga tadi barusan kita mendapatkan reward dan nambah juga disini ya bisa kalian tumpuk aja kalau misalkan kalian tidak ingin mengambil item item yang ada disini oke segini aja dulu kalau kalian ingin ada pertanyaan tanyaan aja di kolom komentar dan juga kalau mau join discord linknya ada di deskripsi thank you semuanya sampai jumpa di next video video